Darwin Gabriel Nunes Ribeiro Lahir pada tanggal 24 Juni 1999 di Artigas, Uruguay Ia lahir dari ibu bernama Silvia Ribeiro dan ayah bernama Bibino Nunes Ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara bersama kakaknya yang bernama Junior Nunes Darwin menjalani masa kecil sebagai anak yang pendiam dan pemalu Namun, dibalik karakter pemalunya tersebut Ia menyembunyikan sebuah ambisi dan jiwa yang merontak-rontak Untuk membebaskan keluarganya dari jeratan kemiskinan Tanah kelahirannya Artigas merupakan sebuah daerah kumuh di utara Uruguay Rumah mereka terletak di daerah rawan banjir di dekat sungai Juariem Yang mana masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan Tidak terkecuali keluarga Darwin Lebih parah lagi, jika sungai tersebut meluap Maka banyak dari mereka yang harus kehilangan harta benda karena terseret banjir Kesulitan ekonomi keluarga Darwin Membuat ibunya terpaksa menjadi pengumpul botol Untuk sekedar bertahan dari rasa lapar Di sisi lain, ayahnya saat itu bekerja sebagai pekerja konstruksi Dengan penghasilan sangat rendah di sana Seringkali mereka merasakan perihnya tidur dalam keadaan perut kosong Saya beberapa kali memaksakan diri tidur dengan perut kosong Tapi yang lebih sering mengalami hal tersebut adalah ibu saya Dia memastikan bahwa saya dan kakak saya makan dulu Ia seringkali tidur tanpa ikut makan Saya tidak akan lupa dari mana saya berasal Saat di sekolah, Darwin kecil harus belajar mulai jam 7 pagi hingga jam 3 sore Dan seringkali ia pergi ke sekolah tanpa membawa bekal makanan ataupun uang jajan Saat itu ia hanya bisa mengandalkan teman-temannya untuk sekedar berbagi makanan ringan Jika ia merasa lapar di sekolah Seusai sekolah, Darwin biasanya pergi ke lapangan untuk berlatih dan belajar sepak bola dari kakaknya Dengan keadaan keluarganya saat itu Dalam hati kecilnya ia bersumpah akan berusaha sebaik-baiknya Untuk mengeluarkan keluarganya dari jeratan kemiskinan dengan menjadi pemain sepak bola profesional Jika saya terus berusaha, saya yakin akan mencapai tujuan dan membahagiakan orang tua yang telah melakukan segalanya bagi saya Ketika saya bahkan tak bisa memiliki sepasang sepatu bola Setelah bersusah payah mengasah kemampuannya dengan bermain sepak bola di jalanan Kini ia harus menjalani mimpinya dengan serius Ia pun mendaptar di akademi lalus dan memulai belajar sepak bola yang sesungguhnya di sana Pelatihnya saat itu merupakan salah satu tokoh penting dalam karir awal sepak bola Darwin Karena selain mengajarinya sepak bola Ia juga bersedia membantu Darwin beserta keluarganya saat mereka benar-benar membutuhkan Namun betap remuk hati Darwin kecil saat itu Tangan dingin takdir telah meranggut pria baik hati tersebut dari hari-harinya yang sulit Kehilangan tersebut semakin menguatkan tekadnya untuk terus melangkah maju Untuk keluarganya serta pelatih dan teman baiknya tersebut Saya mendedikasikan sebuah gol untuk seorang teman yang akan selalu ada di hati saya Saya masih berumur enam tahun saat dia mengajari saya sepak bola Dia memberi ibu saya pekerjaan dan selalu membantu keluarga saya Aku mengarahkan tenganku ke langit dan berkata Aku akan menjagamu selamanya di hatiku Singkat cerita Darwin terus tumbuh dan berkembang menjadi pemain terbaik di akademi Lalu ia pun memutuskan untuk belajar lebih banyak di akademi yang lebih kompetitif Dan tujuan selanjutnya adalah San Miguel de Artigas San Miguel de Artigas dianggap sebagai akademi paling kompetitif disana Dan mereka terkenal punya cara tersendiri untuk memproyeksikan bakat-bakat muda mereka Ke klub-klub besar di Montevideo, ibu kota Uruguay Suatu hari di tahun 2013 Jose Perdomo yang merupakan salah satu legenda sepak bola Uruguay Yang juga merupakan seorang pencari bakat Berkunjung ke akademi San Miguel de Artigas Dan ia menyaksikan anak-anak disana bermain dari sisi lapangan Dalam pertandingan antara San Miguel melawan Bella Union Seorang anak kurus telah mencuri perhatiannya Diam-diam Jose memperhatikan setiap pergerakan yang dilakukan ak tersebut Dan ia begitu terkesan dengan bagaimana Darwin bergerak mengobrak abrik pertahanan lawan Seusai pertandingan, ia tak sungkan menghampiri anak tersebut Dan menanyakan di mana ia tinggal Lalu ia pun datang ke rumah Darwin Meminta izin dari orang tuanya untuk membawa anak mereka ke ibu kota Di usianya yang baru menginjak 14 tahun Darwin untuk pertama kalinya harus tinggal jauh dari orang tua dan kampung halamannya Dan akan membuat sebuah langkah besar dalam karir sepak bolanya Air mata kesedihan dan kebahagiaan Bercampur saat orang tua Darwin mengantarnya ke terminal bus Artigas Dan harus merelakan anak bungsunya pergi jauh ke Montevideo Sebagai anak yang terlahir di kawasan pedesaan Darwin merasakan getaran yang berbeda saat ia harus tinggal di kota Untuk pertama kalinya, hatinya begitu dibuat takjub Sekaligus takut melihat begitu banyak lampu di kota Bus menurunkan saya di Tres Cruces Aku merasa takut karena aku belum pernah melihat kota sepanjang hidupku Jose dan salah seorang staff venerol sudah menungguku di sana Mereka menempatkan saya di sebuah rumah kecil di sekitar komplek Venerol Tempat di mana anak-anak akademi dari desa tinggal Meskipun klub barunya tersebut membuat Darwin merasa nyaman Namun sebagai anak yang baru saja dilepas Ia merasakan kerinduan yang sangat mendalam akan orang tua dan kampung halamannya Saya tidak tahu apa yang terjadi Tapi saya merasa sangat sakit dan tidak ingin tinggal di kota Pihak klub yang mengetahui keadaan tersebut Mencoba mengerti dan mengizinkan bocah malang tersebut Untuk pulang menemui keluarganya Dengan syarat, ia harus kembali ke Penerol dalam waktu setahun kemudian Akhirnya, Darwin pun kembali ke desa dan keluarganya Di sana, ia membangun kembali mimpi dan menguatkan hati Serta terus melatih kemampuannya Ia sadar bahwa ada sebuah klub yang telah memberinya kesempatan Dan menentinya di masa depan Setahun berlalu, Darwin kini sudah mantap untuk kembali ke Penerol Di sana, ia menjalani uji coba yang mulus Dan akhirnya, ia dapat meraih kebanggaan pertama bagi keluarganya Pada usia 16, Darwin dinilai sudah cukup matang Untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub Darwin kini benar-benar berevolusi menjadi monster pencetakul bagi Penerol Hingga datanglah suatu momen yang kembali memukul habis kekuatannya secara mental Bahkan, ia nyaris memutuskan untuk berhenti dari kehidupannya di sepak bola Sebuah cedera ligamen parah menimpannya dan hampir membuat karirnya hancur berantakan Di masa-masa sulit ini, kakaknya kembali hadir sebagai pegangan dan kekuatan bagi Darwin Untuk tetap bertahan dan bangkit Sebenarnya, Junior juga memiliki hasrat yang sama besarnya dalam sepak bola Namun, ia memilih mundur dari alanya tersebut Demi mendukung dan memastikan adiknya mendapat masa depan yang lebih baik Ia rela mengorbankan mimpinya dan pergi bekerja ke ibu kota Demi kelangsungan hidup adik dan orang tuanya Darwin mengingat betul pengorbanan ibu, ayah, dan kakaknya tersebut Ia pun menuruti nasihat kakaknya agar tetap tegar dan tidak menyerah mewujudkan mimpinya Setelah menepi hampir satu setengah tahun Akhirnya Darwin bisa kembali tampil di lapangan Namun, sekali lagi cobaan belum berhenti menghampirinya Dalam pertandingan melawan River Plate Uruguay Cedera yang ia alami kembali muncul dan ini semakin serius Ia terpaksa meninggalkan lapangan dengan air mata tak terbendung Kini, bukan hanya Darwin yang mulai ragu akan karirnya di lapangan Beberapa rekan dan staff latihan di sana pun Mulai khawatir jika Darwin tidak akan bisa bermain sepakula lagi di masa depan Namun, ia kembali meneguhkan hatinya Dan mencoba membuang semua keraguan yang ia sendiri tak inginkan Hingga datanglah waktu bagi dia untuk membuktikan pada dirinya sendiri Ia tidak serapuh itu Setelah ia benar-benar sembuh dari cederanya Akhirnya, ia benar-benar bisa bermain dengan performa apiknya bagi Penarol Beberapa tropi utama ia persembahkan bagi klub Hingga ia pun dipanggil untuk mengisi skuad tim Nas Uruguay usia 20 Skuad dari Eropa mulai memantau perkebangannya di tingkat klub dan tim Nas Dan puncaknya adalah saat Darwin mencetak hat-trick di pertandingan melawan Boston River Akhirnya, tawaran bagi Darwin untuk bermain di Eropa pun datang Ia diboyong oleh klub divisi 2 Spanyol Almeria Performa Darwin di Almeria mendatangkan ketertarikan dari klub-klub lain yang lebih besar di Eropa Dan setahun berikutnya, Benfica akhirnya memenangkan perlombaan untuk mengamankan tanda tangan Darwin Dan menyempakati transfer senilai 24 juta euro dengan Almeria Dan dalam waktu yang relatif singkat Darwin berubah menjadi salah satu aset paling penting bagi skuad The Eagles Terima kasih telah menonton!